Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di Iget Manda Channel ya seperti biasa ya guys di hari Rabu ini kita adakan namanya campur-campur makan oke apa kabar sobat mania semuanya Alhamdulillah ya mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat ya guys oke di acara campur-campur makan kali ini saya sudah sediakan bungkusan ini guys ya teman-teman pasti penasaran ya apa sih yang akan kita campur di hari Rabu ini ya hari Rabu ini kita akan campur ya atau kita akan sarapan apa ini guys ya ini dia guys ya ini adalah bubur ayam apa yang spesial ya guys ya bubur ayam ini nah ini ini berbeda ya guys bubur ayam ini kita kita sobek dulu guys ya teman-teman bisa melihat juga oke nah bubur ayam ini terlihat seperti biasa ya guys bubur ayam seperti biasanya ini ada buburnya kemudian ada ayamnya ya ayam suwir kemudian juga bawah langsung aja ya guys kita akan tambahkan dulu dengan kaldu nya gas ini dia ya Nah ini deh guys langsung dikucurkan aja ya Wow banjir banjir nih ya kita tambahkan krupuak kata orang padang krupuak oke oke nah umumnya ya kita sarapan bubur itu dengan sate ya sate ayam sate apalagi sate ati atau ampla ya sate usus nah kali ini di acara campur-campur makan kita akan campur dengan bentar kita ambil dulu guys nah ini dia guys ya nah sobat mania tau apa ini namanya ya ini namanya piscok guys ya jadi di acara campur-campur makan kali ini kita akan campur ayam bubur ini dengan piscok nah bagaimana rasanya langsung aja ya kita celup-celup dulu guys nah hanya ada disini di acara campur-campur makan oke kita campur-campur kayak gini oke dan untuk selanjutnya sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu ya mudah-mudahan apa yang kita makan menjadi bekah dan sehat buat kita ya buat tubuh kita dan membawa rejaki amin Allah ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh rasanya ternyata mantap juga ya minus setilas ya bubur ayam piscok ini memang aneh ya guys ya tapi ternyata kalau ketika kita cobain ini ternyata enak juga guys hmm Hmm. Nah, rasanya ya, ini perpaduan dengan bubur ya, bubur yang terasa gurih ya, dengan tekstur yang lembut, kemudian dipadu dengan piscok coklat ini yang lumer ya, hmm, benar-benar enak banget guys, creamy ya, nah, sobat mania boleh coba ya di rumah ya guys, ini makanan yang saya pikir boleh dicoba ya guys, cocok lah gitu ya, nah mungkin belum pernah ya, baru kali ini ya, ada makan bubur dengan piscok, luar biasa, acara campur-campur makan, oleh karena itu ya, buat sobat mania, jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, komen, dan share videonya, oke, kita lanjut lagi guys, bismillah, hmm, nah, kalau tadi kita campur dengan piscok, kali ini saya akan campur dengan, apa ini guys, risol ya, nah, mungkin udah biasa ya, banyak teman-teman yang mungkin dengan gorengan, dengan kerupuk, dengan risol salah satunya, nah, sekarang kita coba ya, tadi habis makan piscok, sekarang risol guys, hmm, nah, kalau ini rasanya sama ya guys, ya, nah, buur ayamnya asin, ya, kemudian pisok juga asin juga ya, jadi ini udah biasa lah ya, 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 selamat menikmati nah kalau tadi dengan caranya digigit ya makan bubur kemudian gigit pisoknya kali ini saya akan campur benar-benar ya guys ya boleh dilihat ya guys nah ini dia kita akan campur-campur seperti ini guys nah ini namanya bubur pisok bubur pisok ya guys nah kalau yang tadi mungkin coklatnya atau hitamnya itu panunak kecap ya kali ini ini adalah coklatnya benar-benar coklat guys bisa dilihat ya guys ya jadi ini terlihat banget gurihnya ya ini teksturnya langsung berubah ya ketika kita campur dengan coklat guys oke nah ini dia nah yang kuning-kuning ini ini adalah pisangnya guys oke ya penasaran kan oke kita lanjut lagi ya kita coba santap guys oke sekarang saatnya kita santap jadi ini rasanya manis ya oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Bubur piscoknya ya sudah habis kita lahap semua. Oke nah sekilas mungkin saya akan sampaikan kepada somat manis semuanya. Ya untuk rasanya tadi percampuran antara piscok dengan bubur ayam. Ya ini saya pikir sih boleh ya dicoba ya guys ya rasanya ya mungkin rada-rada aneh ya kalau biasa kita makan bubur itu mungkin asin ya kemudian gurih. Nah ini ada pertambahan rasa pisang dan juga rasa coklatnya ya. Nah jadi agak-agak sedikit manis gitu guys ya. Ya mungkin buat teman-teman yang suka makan-makan yang ekstrim atau yang mungkin dicampur-campur seperti saya ya silahkan dicoba. Oke mungkin itu aja ya video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman sobat manis semuanya sudah tonton video ini. Dan jangan lupa ya buat sobat manis untuk like, komen, share, dan subscribe videonya. Itu aja mungkin terima kasih. Dan sampai berjumpa kembali di acara campur-campur makan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.